Halo selamat pagi teman-teman semuanya Selamat datang ke channel Deddy Lim Kali ini saya mau ajak teman-teman untuk mereview Fitur iklan atau promosi produk di Lazada Langsung aja saya mau ajak teman-teman untuk masuk Langsung ke Dashboard Shaler Center Untuk kita melihat dan mereview Bagaimana fitur iklan atau promosi produk di Lazada ini Yuk langsung yuk Oke yang pertama teman-teman silahkan masuk Di bagian pusat pemasaran Lalu klik di bagian promosi berbayar ya Di sini Ini biasanya pertama kali Kita tampilannya seperti ini teman-teman Tampilan Dashboard utama dari promosi berbayar Ini seperti ini Di bagian atas ini ada beberapa tab Nah saya mau disclaimer dulu Bahwa setiap akun ini tampilannya bisa berbeda-beda ya Kalau di tempat saya ini Ini tampilannya ada 6 tab nih Ada rangkuman, promosi produk, afiliasi, promosi lainnya Laporan tinjauan dan juga pengaturan Tapi mungkin buat teman-teman Akunnya teman-teman bisa lebih sedikit Ataupun lebih banyak Ada juga mungkin promosi produk baru seperti itu ya Nah biasanya kalau teman-teman ingin fokus kepada iklan Itu bagiannya di promosi produk Sementara kalau promosi afiliasi ini adalah untuk affiliate ya Jadi untuk promosi di luar iklan Beda ya Nah saya akan ajak teman-teman untuk fokus di promosi produk dulu Silahkan teman-teman klik di bagian promosi produk Setelah teman-teman klik di bagian promosi produk Tampilannya seperti ini Ini adalah full iklan yang berjalan di toko kita Di bagian pojok kanan atas ini adalah periode iklan Nah kalau teman-teman ingin menganalisa Nah sebaiknya teman-teman mulai mengubah periode iklan yang kalian inginkan Contoh disini ada periode kemarin Hari ini 7 hari terakhir 15 hari terakhir Dan 30 hari terakhir Nah teman-teman Di bagian sini Ini adalah bisa dibilang rekapitulasinya ya Atau rangkumannya dari iklan yang berjalan Rangkuman performa Ini adalah akumulasi dari iklan-iklan yang berjalan di bawah kita Jadi disini teman-teman Begitu kalian masuk disini Ini adalah rangkuman dari performa iklan kita ya Kita bisa lihat nih pengeluaran yang kita keluarkan Contoh kita periodenya kita ubah dulu nih Misal saya ingin melihat dalam periode 15 hari terakhir Atau 2 minggu terakhir ya Biaya iklan yang saya keluarkan Dalam 15 hari terakhir Kurang lebih ada di angka 21 juta Dan mendapatkan omset 198 juta Hasilnya ROI-nya ada di angka 9,37 Dan CPC yang dikeluarkan ada di angka 428 Ini CPC ini biaya per klik Nah jadi teman-teman perhatikan ya CPC biaya per klik yang saya gunakan disini Memang cukup tinggi Karena memang tujuannya adalah mengejar Untuk mendapatkan klik lebih banyak Sementara di bagian bawah ini adalah Rincian dari setiap iklan yang kita jalankan Ada beberapa iklan yang masih berjalan Dan juga ada beberapa iklan yang sudah di pause ya Mungkin karena performanya kurang bagus Dan disini kebanyakan iklan yang berjalan Yang menyedot pengeluaran cukup banyak adalah Di kempen otomatis Nah disini ada bedanya nih teman-teman Ada satu kempen otomatis Dan di bawah ini adalah kempen secara manual Sementara untuk pencarian manual Ini juga ada otomatis kata kunci Atau otomatis manual Nah saya mau ajak teman-teman bagaimana caranya Kalau teman-teman itu mulai mau membuat iklan baru ya Kenapa kok dibedakan antara kempen otomatis Dan kempen manual Yang pertama Teman-teman disini bikin kempen Ini teman-teman bisa membuat kempen Tipe kempen otomatis atau manual Disini mungkin kalau teman-teman Belum terbiasa dengan iklan Lazada Sedikit membingungkan ya Kok kenapa ada dua kempen otomatis atau manual Nah saya akan ajak teman-teman Pertama pelan-pelan dulu ya Disini nama kempen Teman-teman bisa kasih nama kempen yang kalian inginkan Lalu objektif kempennya Traffic atau penjualan Traffic ini untuk teman-teman yang ingin lebih mengejar Jumlah klik ya Semakin banyak orang yang dijangkau dari iklan kalian Sementara kalau penjualan Ini menargetkan orang-orang yang sudah pernah berinteraksi dengan kita Ataupun yang memiliki pola pencarian yang spesifik terhadap produk kita Lalu di bawah sini ada yang sedikit tersembunyi Yaitu ubah penempatan Saya heran ya Ini jujur aja ini salah satu minus Kalau menurut saya Kenapa harus disembunyikan Ya kenapa harus disembunyikan Kenapa nggak langsung ditampilkan ya Ini saya review ya Jadi mudah-mudahan juga didengar sama pihak Lazada Kenapa harus disembunyikan Kenapa nggak defaultnya langsung ditampilkan saja Jadi ditampilkan gini Sehingga saat seller ingin beriklan Itu bisa langsung memilih nih Mau semua atau di promosi pencarian saja Atau rekomendasi ya Atau produk serupa ini Nah lalu di bawah Ini ada tipe campaign Tipe campaign ini Teman-teman mau tipe campaign yang otomatis Atau tipe campaign yang manual Sebetulnya sudah ada penjelasannya ya Penjelasan di sini Maksimalkan penjualan secara otomatis Menetapkan harga tawar Anda Untuk memaksimalkan penjualan dari budget Anda Nah ini Biasanya kalau teman-teman pilih ini Teman-teman itu udah nggak mikir Karena untuk bid iklan itu akan disesuaikan Sementara kalau kalian pilih yang manual Maka di sini akan dibilang bahwa Si PC-nya ya Membantu meningkatkan penjualan dengan menyesuaikan harga tawar manual Pada klik yang lebih mungkin untuk menghasilkan penjualan dan konversi Nah pertama dulu nih Kalau misalnya kalian pilih yang otomatis ya Kalian pilih otomatis Kalian bisa kasih budget hariannya Nah kalau di sini kalian ingin mengiklankan cukup banyak produk Nggak cuma satu produk Saran saya budget iklan kalian jangan terlalu minim Per Februari kemarin Itu budget minimal hariannya ada di angka 25 ribu Kalau menurut saya ini sangat tinggi sekali ya Ini sangat tinggi sekali Karena kalau kita ngomongin di sebelah aja Di sebelah itu mulai dari 2 ribuan sudah bisa ya Dari 2 ribu per hari sudah bisa Sementara kalau di sini 25 ribu Dan ini benar-benar kayak maksa seller ngabisin duit ya Kalau saya nggak setuju di sini ya Nah lalu di bawah ini juga ada sama seperti ini ya Yang suka dilakukan sama Lazada adalah menyembunyikan Menyembunyikan fitur-fitur Jadi kenapa sih harus disembunyikan Kenapa nggak langsung ditampilkan saja gitu kan Nah ditampilkan seperti ini Di sini kita bisa memberikan harga tawar yang kita inginkan Harga tawarnya mau harga tawar terbaik Itu artinya kita mengikuti harga tawar yang diberikan Lazada Bisa lebih tinggi bisa lebih rendah ya Biasanya sih lebih tinggi Biasanya lebih tinggi Jadi kalau misalnya teman-teman Mengiklankan dengan budget terbatas Dan juga dengan keinginan CPC Biaya per klik yang rendah Saya sarankan jangan menggunakan harga tawar terbaik ya Biasanya ini teman-teman bisa kena lebih tinggi Lalu di sini teman-teman bisa harga tawar yang lebih tinggi Nah ini jadi biaya tawar yang kita inginkan Sekarang udah nggak bisa 150 lagi Ya buat teman-teman untuk informasi aja Kalau nggak salah sekitar 1 bulan yang lalu Ini biaya iklan Lazada sudah naik menjadi minimal 250 per klik Jadi biaya iklan Lazada bukan lagi yang termurah ya Di sebelah lebih murah ya Sekarang biaya iklan Lazada menjadi 250 rupiah per klik Kalau menurut saya dengan perform yang ada saat ini Ini kemahalan ya Kemahalan Kalau misalnya dari tim Lazada bilang ya supaya kita mendapatkan performa iklan yang lebih baik Kalau menurut saya performa iklan Lazada untuk saat ini belum bagus Ya belum bagus belum sesuai dengan ekspektasi Jadi kalau menurut saya angka 250 kemahalan Walaupun di beberapa seller berani Ah aku pasang 400, pasang 500, bahkan pasang 1000 juga masih cuan kok Itu beda cerita ya Disclaimer aja Tapi kalau kita ngomong secara umum Seller-seller yang berjualan saat ini Margin itu nggak bisa terlalu diandalkan Kenapa? Biasanya orang jualan itu marginnya berapa sih? 30%? 50%? Ya mungkin keren-keren ya Dua kali lipat lah Modal 50 jual 100 gitu ya Untungnya 50% gitu ya Nah tapi kan dengan cara berjualan saat ini Dengan tingkat kompetisi yang begitu tinggi Saya pikir profit-profit ideal Rata-rata ya Rata-rata kita ngomong rata-rata Seller itu di angka 25-30% Bayangin biaya kita berjualan ya Kalau kita menggunakan semua fitur-fitur yang ditawarkan Itu kurang lebih ada di angka 15% Berarti sebetulnya kan margin keundungan kita tuh udah tipis banget Kalau kita biaya iklan aja udah habis 10% Udah nggak ada cuannya lagi ya Kita tuh tinggal kerja sosial aja ini jadinya kan Nah disini saran saya jadi teman-teman bisa gunakan biaya iklan yang cukup minimum Lalu atur tanggalnya Disini kalian tanggal mulainya kapan Saat ini saya bikin konten di 29 April 2023 Kalian bisa sesuaikan tanggal berakhirnya Kalau kalian ingin bikin iklan yang jangka waktu singkat Misalnya hanya seminggu atau sebulan Kalau nggak, nggak usah dibikin tanggal berakhir Kalau sudah disini ada next Nah disini yang menurut saya sebetulnya yang agak meribetkan ya Kalau di Lazada itu Untuk membuat satu iklan Kita tuh membutuhkan 4 tahapan Teman-teman perhatikan ya Tahapan pertama Sekarang kita masuk di tahapan kedua Lalu masuk tahapan ketiga dan tahapan keempat Ribet kepanjangan Dan juga ini bingungin Nah beda kalau sama di sebelah ya Kalau di sebelah itu kita sudah bisa dapat langsung nih Misalnya Oh saya ingin membuat iklan otomatis Oh saya ingin membuat iklan kata kunci Saya ingin membuat iklan produk serupa Itu kita sudah langsung bisa masuk di bagian itu Kalau disini nggak Disini kita masih dalam satu jendela Teman-teman perhatikan ya Pertama tadi ya Di pertama tadi kita masuk dalam satu jendela langsung Disana Disana ada otomatis Ada penempatan di semua penempatan Kata kunci dan rekomendasi Jadi kenapa nggak langsung dipilah gitu kan Berdasarkan tab-tabnya Sehingga seller itu lebih mudah Nggak bingung Kalau ini jujur Kita yang udah biasa setiap hari aja Kadang-kadang Aduh bingung nih Masa ngiklan nasada Apalagi kalau teman-teman yang Yang baru gitu ya Yang baru Nah kemudian Kalau teman-teman masuk di tab kedua Teman-teman masuk disini Dipilih produk Kalian bisa menambahkan produk itu Sampai 100 produk ya Nah disini ada plus minus Plusnya adalah cepat Kalau teman-teman punya banyak produk Dan kalian ingin mengiklankan Banyak produk di toko kalian Ini cepat Tapi kekurangannya adalah Ini tuh terlalu banyak Sehingga saat kalian ingin evaluasi Ini susah Ya Nah oke lah Kita nggak ngomongin itu Nah saya contohin satu aja nih Satu aja Tambahin produk Lalu konfirmasi Dan kemudian lanjut Nyalakan kreatif otomatis Lalu lanjut Selesai Belum selesai Selesainya disini Kirim Selesai Kan panjang banget tahapannya nih Ya Lalu misalnya nih Ya misalnya Saya kembali lagi Tadi kita sudah buat ya Untuk yang otomatis Yang otomatis Kalau kita ingin membuat Iklan otomatis Seperti itu Sekarang Kita bikin campaign lagi Bikin campaign Yang manual Ya Bikin campaign yang manual Sekarang klik di bagian manual Sama Ini ya Kalian bisa penempatannya Kalian ingin tempatkan dimana Ya Ya ini yang menurut saya itu Sebetulnya kurang bagus Itu disini ya Saat kita ingin Mengevaluasi iklan kita Ini sangat sulit Karena iklan kita itu Campur Kita nggak tahu nih Iklan saya masuknya Di promosi pencarian Atau di promosi rekomendasi Dan bagaimana performanya Beda dengan di sebelah Di sebelah udah langsung dipisah Sehingga kita tahu Oh ternyata promosi Iklan pencarian Itu lebih efektif Dalam menghasilkan penjualan Dibandingkan Rekomendasi misalnya Kalau disini kita nggak tahu Ya sulit ya Jangan lupa ubah budgetnya Ya budget yang kalian inginkan Karena kita disini manual Maka Disini pun kita Agak sedikit beda tampilannya Dengan yang pertama tadi ya Yang pertama tadi kita sudah langsung Diberikan harga tawar Kalau teman-teman ingat Tampilannya beda tadi ya disini ya Nah disini kita disesuaikan budgetnya Budgetnya berapa yang kita inginkan Nah misalnya kita kasih nih 25 ribu Lalu next Pilih produknya Kalau sudah pilih produknya Lanjut Nah disini ya Setelah teman-teman pilih produknya Disini ada harga tawar Harga tawar yang Rekomendasi lah ya Rekomendasi Disini bisa beda-beda Kadang-kadang bisa lebih mahal Bisa sampai 400 Bisa sampai mungkin 1000 Ya tapi kita bisa disini kasih minimal Di angka Kalau yang manual masih bisa 150 Teman-teman Masih lumayan lah Kalau kita main di manual Tapi kalau kita main di otomatis Minimal sudah di angka 250 Ya sebetulnya sama aja Naik Mudah-mudahan ini gak naik Nah kemudian disini Untuk iklannya Bisa iklan otomatis Atau iklan manual Lalu kalau kita ingin manual Nah teman-teman disini mulai nih Mulai mencari kata kunci Memilih kata kunci yang tepat dari produk kalian Kalau kalian ingin otomatis Berarti kalian gak usah milih kata kunci lagi Kalian gak usah milih kata kunci lagi Selesai Nah tapi disini Kembali lagi yang Yang saya kurang suka dari Lazada Ini seringkali menjebak ya Kalau kalian masang iklan itu Harus benar-benar teliti Kalau gak teliti ini harus Super duper hati-hati Kalau gak hati-hati Waduh Habis nih duitnya ya Ya disini teman-teman Kalau teman-teman lihat Disini ada tingkatkan harga tawar anda Dengan harga 172% Buset ya 172% Nah ini-ini-ini bikin Bikin-bikin Apa ya Biaya iklan kalian itu bisa membengkak ya Contoh disini kalau manual nih Disini kan dia kasih 172% Lalu Kalian itu sebetulnya memberikan harga tawar Di angka 256 nih ya 256 per klik Bayangan kalian yang ada di pikiran kalian Bahwa harga tawar yang kalian berikan Adalah 256 per klik Tapi Yang akan dibebankan ke kalian Itu bisa mencapai 696 rupiah per klik Hampir 3 kali lipat Karena apa disini kalian memberikan harga tawar 172% dari Basic Ya basic kalian 256 Coba kalau ini kita nolkan Maka disini akan sama Ya Nah ini ya yang salah satu yang Tidak saya sukai dari Lazada Ini banyak jebakan-jebakan Batman ya Kita belum ngomongin ya Belum ngomongin promosi produk baru yang Kemarin sempat saya viralkan juga Itu menurut saya bermasalah Kalau teman-teman mau ngecek juga Di promosi produk baru kalian Silahkan cek di bagian tab atas Apakah ada tab promosi produk baru Dan Kalian bisa cek Apakah ada iklan kalian yang berjalan Ya Secara umum Secara umum Kalau saya sendiri Oh sorry Ini kan belum selesai Ya Lalu di bagian bawah Ini ada penempatan ya Penempatan yang Meningkatkan harga tawar Kalian bisa naikkan ini Misalnya 10% Gitu ya Oke lah Kalau saran saya sih Naikinnya gak usah gede-gede 5-10% aja Gak usah Tinggi-tinggi ya Karena Pertimbangan kita tuh banyak Kalau kita beriklan Dengan biaya yang terlalu tinggi Itu Udah gak untung Ya Lalu kalau udah selesai Teman-teman tinggal kirim Oke Ini gak usah saya kirim Saya kembali kesini Saya ngomong sama teman-teman Semua disini ya Teman-teman perhatikan Semua di Promosi produk Disini Kalian lihat ROI yang bisa didapatkan Dengan CPC Kurang lebih di bawah 400 rupiah aja Si ROI kita ada di angka 10 Ya 9,99 10 Artinya Rasio iklan kita tuh Ada di angka 10% Ini tinggi ya Teman-teman Ini tinggi banget Ya Biaya iklan kita tuh tinggi Idealnya ROI yang bagus itu Bisa di atas 15 kali ya 15 kali Alias Biaya iklan kita tuh Alas rendah Kenapa? Kita tuh masih kena biaya-biaya lain Ya Beda Pemikiran seller itu Pengennya biaya iklan serendah mungkin Tapi kalau pemikirannya dari Mungkin dari tim Lazada Udah beda lagi ya Mereka menganggap bahwa ROI 3 atau 4 atau 5 aja Udah bagus Itu gila 10 aja saya bilang jelek Apalagi 5 gitu ya Karena kita tuh Kena biaya-biaya lain ya Biaya Inilah Biaya itulah Biaya afiliasi lah Biaya Segala macem ya Kempen-kempen yang ada gitu Kan gede banget Biaya berjualan itu sangat besar Jadi biaya iklan itu harus Serendah mungkin Oke Jadi secara umum Secara umum Kalau saya boleh menilai Fitur iklan yang ada di Lazada ini Masih Kurang Kurang oke Kalau bagi saya sendiri ya Saya lebih suka di sebelah ya Di sebelah secara tampilan itu Udah lebih terstruktur rapi Simple sih simple Tapi lebih Lebih ini ya Lebih mudah Dipahami dibanding ini Ini tuh kesannya Memang Memang harus orang yang Punya IQ tinggi Untuk bisa memahami ini Terlalu ribet Dan Menurut saya Performnya juga Tidak sebagus di sebelah Secara umum Saya beriklan Di sini dan juga di sana Perform iklan di sana Masih lebih bagus Ya nyedotnya juga Lebih kenceng Ya lebih kenceng artinya Kita beriklan dengan Biaya yang murah pun Itu Mendapatkan cukup banyak klik Mudah ya Mudah mendapatkan banyak klik Dan akhirnya kita juga bisa Mudah Mudah mendapatkan penjualan Sementara kalau di sini Kalau kita kasih biaya yang Cukup rendah Itu biasanya Iklannya kayak Mejen Gak jalan ya Kita dipaksa kayak Harus pasang biaya yang tinggi Dan begitu kita pasang Biaya yang tinggi Hasilnya ROI kita langsung jeblok Dan kita boncos Gitu ya Yang untung dari Tim Lazada nya dapat duit banyak Sementara Sellernya Kerja sosial Oke Itu aja mungkin Sorry kalau memang Review dari saya Kurang berkenan Untuk ditonton Mungkin dari tim Lazada Tapi Ya menurut saya ya Menurut saya Jadi ini Apa yang saya Rasakan sebagai seller Jadi seringkali Saat kita menggunakan Fitur iklan ini Cukup banyak kendala Kendala-kendala Dan hal-hal yang Ini belum-belum Detil banget ya Saya ngomongnya Belum masuk ke bagian Bagaimana pembahasan Bagaimana analisa Di sini jauh lebih ribet Lebih susah Dibandingkan di sebelah Mungkin gak ada salahnya Kalau kita Ngintip-ngintip Di sebelah Bagaimana sih Membuat Tampilan Atau user interface Itu menjadi Lebih mudah Untuk dipahami Dan seller juga Saat menggunakannya Itu lebih Nyaman Oke gitu aja Semoga bermanfaat Buat teman-teman Semoga juga Di tim Lazada Juga membuat Suatu perbaikan Yang membuat Seller itu Lebih mudah Dalam mengakses Dan juga meningkatkan Performa dari ini Jangan meningkatkan Biayanya doang Sementara performanya Belum ditingkatkan Gitu ya Oke terima kasih Dan mohon maaf Jika ada kata-kata Yang kurang berkenan Yang mumpung Masih di Suasana lebaran Minal Aydin Walfa Aydin Mohon maaf Lahir batin See you And salam Cuan